Beraya tuh dibeli Soh-soh jadi kakak yang posesif gitu loh Citanya lagi masak nih kan Masak nih kan pake pisau Uwe Sangar gitu ya RadioVlog is back Kakak berade Gila Terima kasih terima kasih kepada set Komplimen semua ya Sangat profesional di semua Wah keren banget Mahal loh kita Kalian maksudnya Makin mahal bayarnya Iya bahaya Guys thank you kalian sudah Gimana gimana Udah ada kong kali kong antara mereka Untuk budgetnya Tuh gak gampang undangnya Tapi cepet gak kita, lumayan cepet gak Ditawarin kini-kini lalu langsung Langsung ayo deh Sebenernya udah tawarin aku dulu, aku ngomong boleh Eh boleh tapi habis itu kuduk Mal kebiasaan ya Gua whatsapp parah Semua orang yang tau Gua whatsapp itu parah Jangan kira itu mama aja Emang walaupun udah liat Mesti kan satu orang doang kan ya Mama Tapi kalo yang lain bales cepet Mama Oh lu udah panggil mama Udah panggilnya mama Oh ternyata udah mama mama Iya 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 Apa tuh itu Ayah bunda Oh udah ayah bunda Lucu ya itu ya Jadi bener Udah ayah bunda Baru mulai udah nanya Ini basah-basih dulu kan Breaking the ice Panjang, ini sebenernya acara ini Diharapkan bisa menginspirasi orang yang nonton Betul Basah-basihnya Oh iya Ini pengen tau perjalanan kalian Isinya untuk isi waktu aja Iya nanti Itu bagian nanti Bener Jadi biar yang nonton Pada tau perjalanan Megan dan Bryan ini Shootingnya dari kapan Ini basah-basih banget ga sih Gapapa Boleh ngomong gini tau Yang mulai duluan Bryan sih Oke siapa yang mulai duluan Siapa yang mulai duluan awal shooting Tapi ga sih Sebenernya kita iklan pertama kali bareng Iya Umur berapa Aku 8 tahun Wow 2010 2010 Bener ga tuh Aku jadi kuda Maggie jadi anggur Kamu 8 tahun 2010 Kamu udah kerja ya pak Oh engga 2008 gue masih kuliah Juga nyuguh kuliah S2 Ya udah S2 tuh Jadi begitu om Ini om apa Om Kevin Gue mah dek panggilannya Jadi kayak awalnya emang iklan Tapi sempet Kita ga ada satu keluarga ini Planning untuk masuk dunia Entertain Sama sekali ga ada Oh engga Awal mulanya karna Bryan genit Inget kayak waktu di Bali Oh genit Kenit Kecilnya tuh genit Oke Aku lagi fashion show Aku lagi fashion show Aku lagi fashion show Terus ada Miss Indonesia tuh Miss Indonesia 2010 Paling bisa Terus Kayak kecil ya bule gitu kan Ini genit aja minta foto segala macem Dan dia doang yang bisa masuk ke ruangan Sama yang gede-gede gitu Iya Miss Indonesia Miss Indonesia Kamu luar biasa Hahaha Dia ngalah-ngalahin ya Semuanya takut Habis itu aku masuk Habis malam itu pun Ketemu manajer Miss Indonesia 2010 itu Aku lupa namanya siapa Maaf banget Kak Semuanya Terus akhirnya diajakin dinner malamnya Wah Terus Ya diajakin dinner malamnya Terus kata manajernya Kalau kamu ke Jakarta Karena kita masih tinggal di Bali pas itu Oh oke Kita tinggal di Bali selama 4 tahun Iya 4 tahun Terus pas kamu ke Jakarta Kontakin Ketika ke Jakarta Belum-belum tinggal ya Cuman Iseng Nenek kan Iseng Nelfon Ya ditawarin Ikran Tapi jadi kuda Jadi kuda gimana ceritanya Itu ikran kita angin Oh oke Jadi Anak-anak kecil gitu Buah-buahan The main cast was Umay Oh Umay Jaman-jamannya nyanyi terkenal banget tuh Dia was the main cast of it Yang kita jadi kuda di belakang Dia jadi anggur Ada Tissabiani juga Oh iya Selama-lama jadi Brian tapi jadi pasok boyband Banyak ya perjalanan boyband Terus kamu juga ikutan Aku nyintilin doang Dia dulu jadi cerimel kecil Gak gak Cuma sekali doang Cibi-cibi kecil Oh iya Ada ya Ntar cari Kalau kamu cari Tapi gak ada tau Untung ya karena aku nyanyi Kenapa gak bisa nyanyi Tapi nyanyi beneran kan Nyanyi disitu Kamu coba gimana Jangan dong Perform pertama kali dimana Aku lupa Yang di daerah Kapa Gading disana Dia nyanyi gitu Sama few people Jadi emang awalnya aku sebenernya Cuma ngintuin-ngintuin Brian doang Cuma lama-lama aku gak terakhir shooting Kok tertarik gitu kan Jadi mulai casting-casting Sampai akhirnya Masuk ke dunia yang tertentu Kamu sinetron pertama umurnya apa? Umur 12 12 tahun Hmm Jepang juga Berarti emang Ya dari Brian dulu Dari Brian memang Terinspirasi dari abang Berarti ya Dari abang Gue mau nanya kemarin Waktu di Bali Kita belum kenal sih Waktu di Miss Telepon gue Sampai sekarang itu Sifat kayak gitu Tertanam Enggak Masa sih Define is confident Oh iya Oh iya Saking confidence-nya kan akhirnya Berat 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 Oke Jadi tadi Sifat Confidence-nya kebawa Sampai Sekarang Amin deh Amin aja deh Tiba-tiba orang Kalo dia mau sesuatu Pasti dia Harus Pasti lebih gerteng sih Contohnya Kalo pengen sama si A Dapet pasti ya Gue amin aja sih Gue takut jawabnya Nyari aman Nyari aman Kalo kenyataannya kan Gak semua yang kita mau bisa dapet Tapi kan berusaha itu yang penting Tapi kenyataannya dapet Mostly Hahaha Bebas sih Barang gantung Bebas Barang gantung bebas Kita nih ada pertanyaan nih Wah Serem Takut-takut Banyak pertanyaannya Saya menolak menjawab Belum Nih Oh iya Yang pertama udah Terus yang kedua nih Brian itu posesif gak sih Sebagai kakak Coba Megan yul Hmm Posesif juga Gak Enggak sih Enggak posesif Cuman dia Suka mengingatkan Kayak gimana ya Kayak kalo aku lagi ngakuin sesuatu Pasti aku kasih tau dia Dia gak pernah ngelarang Bukan tipe kakak yang kayak Kamu gak boleh gini Gak boleh gini Tapi dia gak kasih tau Kalo kamu gini nanti kayak gini loh Baik ya Ngomong ya pasti ya Iya Cuman tetep Membebaskan gitu Iya Itu yang belajar dari keluarga Papa, Mama Aku kayak gitu ya So lucky kita punya orang tua kayak gitu Mereka bukan Sangat santai banget Papa tuh best friend gitu Anyway Iya bener Jadi secara tidak langsung Karena kayak gitu Jadi gak takut nanya apa-apa Oke Aku punya pacar pertama Aku punya masalah Langsung sharing aja Sharing aja Pak Gini 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 Oh out of the gunner PG-30 Oh gitu Oh gitu Tapi tapi Papa selalu kayak gitu Kayak Kan dia selalu balikin Mau melarang siapa pun tetep yang ngambil keputusan kita juga It's our life Jadi dia cuma bilang kayak Kau boleh gini 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 Tapi cuma satu hal yang benar-benar parah bahagian Kalau kamu lakuin aku lepas tangan Apa tuh? Narkoba Oke Bener banget harus kayak gitu Dan bagusnya dari Papa sama Mama itu You're your choice We won't help you It's your fault you do it Ya ya bener-bener The good thing from mom and dad itu mereka inget kalo mereka juga pernah muda That's the thing Yang aku liat banyak orang tua dari temen-temenku Mereka kayak Masa sih gak pernah aku Maksudnya kayak You never be young gitu Pasti mudanya juga kayak gitu Tapi kayak They forget karena akhirnya jadi orang tua Jadi berarti Mama tuh paham lah ya Santai Tapi tetep orang tua something We still respect Karena itu Kita punya sesuatu yang lebih kuat buatnya Kan biasanya banyak orang sama orang tua yang aku liat Mungkin aku salah Itu liatnya Takut Kalau kita Respect The fear of losing trust Tuh penting bener Jadi kalo Kita trustnya hilang Itu Apa aku gak pernah marah Tapi kalo Sekali sedih Disappointed itu Itu rasa Besalahnya Hatinya tuh kayak jatuh gitu gitu Dan lo nya juga kayak Aduh gimana ya gitu Iya Iya Jadi kita selalu mikir Mikir sebelum lakuin Karena kita Has a trust sama Yang kita gak pengen ancur Dan sekali Hilang trust kan Untuk kembali lagi susah Iya gak Bang? Betul deh Kalian tuh deket Eh umurnya beda berapa tahun sih? Dua tahun Oh dua tahun Oh makanya Tapi deket itu ya Yang ngomong banget ya Ngomong banget Iya keliatan banget Sayang banget sama adanya Kemana-mana dijagain Sibling Goals Padahal dikasih buat Buat media doang Buat sosial media Sibling Goals Engga gak Asli kok mereka Jujur pas siap kalian bilang Sibling Goals Kita kayak Gimana rasanya Sibling Goals Kayaknya kita biasa-biasa Cuman orang liatnya kan gak Sibling Goals Benar benar Oke Ada lagi Banyak nih pertanyaannya Untuk Brian nih sekarang Oh iya Megan suka gak Komentarin soal percintaan lo? Megan is quite wise Kalo Walaupun umurnya Kalo tahun ini 18 ya? 18 18 She's She's wise She's really wise Karena mungkin aku Pikir karena kita Tumbuh di Kelilingnya sama orang-orang Yang lebih dewas Kayak lokasi syuting Kayak siapa tau Pasti tau lah Orang-orang masal curhat Kita mungkin gak pernah ngalamin Tapi kita tau cerita-ceritanya Dan Megan Selalu disana Setiap kali aku Patah hati Megan pernah ingetin Aku berapa kali Ini hati-hati kamu sama cewek Ini karena ini Ini segala Aku awal yang gak percaya Awal yang gak percaya Awal yang gak percaya Awal yang gak percaya Tapi just be careful Awal yang gak percaya Tidak marah Iya Aku selalu bilang Kamu jangan Do something Yang gak baik ke cewek Karena inget Aku juga perempuan itu Don't do something Karma Kalau aku ini Kalau aku ini gitu Kamu gimana Sudah inget Itu syukurnya Aku kenapa punya Adik perempuan Adik perempuan Karena itu Jadi kayak Aku jadi harus inget Oke Respect woman Respect woman Karena I don't want a guy To do that to my sister Betul Kalau ada orang yang loving ke adikku Kayak gitu Gue bisa marah Berarti Kana Shadow Leon Semua Langsung dihajar Oh Fight Berarti Berarti Megan gak pernah ya Ngelarang-larang ini Gak lah Kan hidup dia Tapi pernah Branto gak sih sama pacarnya Pasti lah Bukan sama pacarnya dia Oh Engga Engga ya Kalau Branto pasti kalian Kalau dia sama pacarnya Aku gak tau Cuma kalau aku sama pacar dia Emang gak Pernah gak setuju Bukan gak setuju sih Gak suka Lebih kayak Gak nyaman gitu Gak nyaman Cuma kalau dia happy ya Yaudah Tapi yang berarti sekarang approve ya Yang sekarang approve Yang sekarang gimana tuh Branto? Hahaha Kau Oke Jangan pulang ke bawah kesini Hahaha Oke Yang sekarang approve Ada lagi banyak Kita tanya Santai ya Kalian kan termasuk Salah satu kakak ade yang deket banget Nah dibalik itu semua Pasti yang temen-temen di luar sana Gak tau tentang kalian Iya Tentang kalian sebagai kakak ade Kebiasaan kali ya Atau apa gitu Kayaknya kita sama Mungkin karena kebanyakan orang pikir kita Tipe kakak ade yang sangat beda Semua orang-orang Tapi kita biasa aja Kalau kita liat dari tempat kita Normal-normal aja We fight Tapi 5 menit kemudian Baik Baik lagi Yang hal yang berbeda Dari kita sendiri Semua orang-orang lagi Mungkin kita gak ngerasa Iya Mungkin orang yang bisa liat Iya Karena kita udah berasa normal Ini normal-normal kita Kayak kita selesai hari Kayak gini juga Jadi kalo dibilang Apa yang beda Itu mungkin orang lain yang bisa judge Kalian sering hangout bareng apa gimana? Sering Sering ya? Apalagi kan kita jarang ketemu kan Karena masing-masing kayak sibuk gitu Jadi sekalian yang ketemu tuh Bisa langsung jalan Oh iya Hangout kan Dan enak kayak kita Thankful to orang tua lagi Kita gampang banget Interaksi sama orang Jadi kayak gampang deket Jarang awkward Aku sama kelilingnya temennya Megan Deket ya? Megan bisa Temen humble mereka ini ya Iya kan Gampang deket sama orangnya Luar biasa Supel 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 Luar biasa Ini biasanya raki-rakiin dulu nih Endingnya nih aku takutnya Terus pernah double date gak sih? Pernah 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 ya My first date with my girlfriend now was a double date Oh iya Oh iya Iya Gak gak Oh iya Oh iya bener-bener Seru ya Bisa kayak gitu ya kakak Ade Bisa kayak kakak Ade bareng gitu kan Jadi kalo pulangnya juga aman Iya Iya bener Jadi sebenernya itu buat alesan Iya kan Mungkin pada saat sampai di satu tempat itu mereka udah bisa Iya Pengalaman ya Ternyata bisa Ternyata bisa Ternyata bisa Kayak lo Eh Lempur-lempur Kamain di belakang ini Iya bang Iya bang Iya bang Kana jangan ikutin ya Kana Kana jangan bandel-bandel Terus apa nih Tim Kreatif nih Gila semua udah baca Dia malah ketawa-ketawa gimana Lebih lama Dia mau nanya Ayo ayo Terus suka ngeret Apa sih? Ngeret chokin gak kalo lagi ngedate Ngeret chokin gak kalo lagi ngedate Ngeret chokin apa sih? Kayak kamu lagi ngedate Gengguin 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 gitu Kamu Kamu yang selalu gitu Oh Lu selalu muncul kalo dia lagi ngedate Enggak Aku biasanya selalu Aku suka dirumah gitu kan Maksudnya kayak downstairs We usually watch a movie gitu Tiba-tiba aku walaupun di tengah Aduh Duduk ke tengah Bagus sekali Memang sangat menjaga ya Tapi aku punya masalahnya sih Banyaknya gak cocok Aku suka perempuan Maksudnya orang yang benar Maksudnya orang yang asik gitu Tapi lucu aja Karena dia agak nyanyi Iya, introvert juga Gak nyanyi Gak tau Gak tau Gak public sih Udah public kan? Udah gak public kan? Udah pada tau dong Gak nyanyi Apalagi Hadi pertama kali ketemu dia Gak Gak Brian tuh dibeli Kenapa? Sok-sok jadi kakak yang konsesif gitu loh Cetanya lagi ngasak nih kan Masak nih kan Pakai pisau Ini kayak Wuh Sangar gitu ya Gitu Sangar Belain sama papa Papa juga gini Jadi ini cowok Ini tadi Megan kesini Ini cowoknya kesini Ya bener Megan cabut Siapa cabut? Jangan gak tuh ambil pinggan ini? Depannya Papa sampingnya Wah Terus dia opaknya gimana? Ya Gimana soal Gimana soal Gimana soal Gimana soal Gimana soal Gimana soal Dia berhasil Ya Itu cuma jenis Tapi itu first test aja Me my dad love this movie Suka banget film bad boy Bad boy ya? Bad boy Bad boy What you gonna do? Pas ada adegan Pas temennya sama papanya Cowoknya dateng Pekan shotnya gitu segalanya What you doing? Tapi kita kayak isang aja Pengen liat aja reaksi gitu Berarti kayak Yes I want No I don't want Akhirnya gak dateng lagi? Dateng Sekarang sih udah Karena udah open banget Udah setuju banget tuh Berarti Keluarga All my family also My parents Like him too Thank you Berarti Kamu ke keluarganya dia juga udah gitu? Iya Tapi digitin pisau juga kan? Oh enggak Tenggak 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 Disuruh masak gak? Masak gak? Belum Belum tau kan? Belum tau Maper nih gitu Boleh Sosok membantu Membantu dikit Oh iya Aduh 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 itu lantai licin nih Gitu kan? Lempel Jadi pemantuan Iya Oke kita kasih pertanyaan cepet nih Biar tau seberapa kompak kalian Oke Oh Dabas bareng Kita kasih ini aja Nunjuk Terus tutup mata Iya sih Hah? Jadi kalian berdua tutup mata Kalian berdua tutup mata Wah takutis Dia nunjuk terus kita ngeliat Kita ngeliat siapa Iya Pokoknya kalian tunjuk satu sama lain Oh Kayak ini Oke nanti kalian hasilnya liat ya Oke kita gini ya Tapi nanti boleh juga Kalau kalian mau kasih komentar boleh juga Oke Oke Kita tanya Pertanyaan Pertanyaan Pertama Siapa yang paling jahil? Oke Siapa yang paling pecicilan? Oke Berapa ukuran sepatu Megan? 39 Wih Oke Siapa yang paling sering kentut sembarangan? Oke Siapa yang paling sering curhat? Oke Ini berarti gak boleh tunjuk hijau Megan Suka Brian Kalau lagi? Kalau lagi gak nyebelin Lagi nyebelin Lagi nyebelin Orangnya nyebelin Oke Tapi ngaminin kan? Iya Oh lucu banget sih mereka Oke Nomor 7 Brian nih Apa makanan kesukaan Megan? Sushi Oh banyak Oh iya bener Bener ya Sushi pizza Nomor 8 Ini gak usah nunjuk-nunjuk lagi kayaknya Apa hobi Brian? Jadi boleh buka mata nih Boleh Megan Apa hobinya Brian? Mangan raga masih Mangan raga Ini beda banget sama aku Megan juga orang-orang Lari ke tangan Oh Lari ke mulut Sama Rahang ya Oke Gantian tuh nomor 9 Nomor 9 Brian gak suka kalau Megan lagi Sensian Oke Sensian ya Kalau lagi ya Mood swing apa gimana? Tergantung lah Balik lagi ke dia Kalau dia lagi nyebelin jadi sensian Gitu Gitu Oke Ini Nunjuk-nunjukkan sih tapi gak apa-apa Siapa yang paling suka bad mood? Kamu juga? Oh iya bener dia Oh Baru kemarin kita bahas ini kayak Aku bad mood Oh iya salah 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 Kalau aku orangnya kayak cuman Beti-beti ala-ala doang Kalau dia bad mood Bad mood beneran Dan aku gak bisa Susah mempertinya It's bad Kelihatan banget ya Dari muka Oke Oke Ada lagi? Masih banyak? Ada dua berapa? Mau tuh matangan nih? Gak usah Megan pilih style casual atau girly? Casual Casual Siapa yang waktu kecilnya paling bandel? Jayen Oh dia bikin Celaka kan? Celaka kan? Celaka kan? Kenapa? Aku patah tangannya bikin rollback gini Eh kenapa? Emang ngapain? Jadi gini Jadi di Bali Gitu suka naik sepeda Gitu kompleknya gini Gitu segala And Ada Hill Di tempat itu Dia udah curang Kita biasanya pakai sepeda Tapi sepedanya sendiri-sendiri kan Tapi mama baru beli sepeda Sepeda yang ada di belakang Oke Ya kita masih umur Aku 8 Dia 6 Ya Dan tinggi Mama padahal ngomong Jangan dipakai sepedanya Jangan dipakai Gak dengerin kata-kata mama Gak dengerin kata-kata mama Jangan didengerin ke otak aku Tek Pakai Pakai Tiba-tiba orang tua lagi pergi tuh Lagi pergi aku langsung Meg coba yuk Aku kan ngikutin kakak kan ya Sebagai adek yang baik gitu kan Ya udah ayo gitu Kita naik ke atas Oh aman sebuah Pas udah di atas Wih trun-seru Tiba-tiba Kayak ada batu kecil gitu Boom Tak Atau slide Ini retak Lebih tepat Retak Masih ada bekas-bekasnya Kayak ini hitam semua Aspala biar tau Nyeret semua I just Kayak lemes banget Karena sakit gak bisa sendiri kan Aku cuma inget ini doang Aku cuma inget Megan Lari kenceng banget ke rumah Megan ini Sambil langis teriak Lari Tidak 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 Dan Lu Tidak 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 operasi tapi udah aman sekarang sekarang udah cantik lagi masih ada? agak miring itu gak keliatan gak keliatan itu juga tangan udah aman sudah aman yang mangi siapa sebenernya? dia ngomong kan manly testosterone maco lah maco lanjut kita tanya lagi apa film pertama atau sinetron pertama Brian? huh